Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di Putra Toys. Dan sekarang waktunya untuk... It's review time. Review, 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 review... Gatai! Ini dia, Super Mini Pla Jet Garuda. Wah, gila ini keren banget. Dari box-nya aja, Jet Garuda-nya gagah banget ya. Dan ini termasuk premium Bandai. Setelah si Kaku Ranger itu, yang ada Garuda-nya juga. Saya lupa namanya apa. Ini untuk box-nya sendiri, art box-nya. Dia kurang lebih tingginya 35 cm. Untuk lebarnya ini kurang lebih kisaran 25 cm mungkin. Nah, terus... Di sini ada... Spesifikasi... Si Jet Garuda di film-nya. Lihat nih. Tingginya 60,8 meter. Beratnya 105 ton. Kecepatannya Mach 6. Mach 6 itu apa ya? Ya, pokoknya dia cepat banget lah. Nah, terus di sini ada gambar... Dari penggabungan si Jet Garuda sama Jet Icarus. Nanti digabung bisa jadi gini. Langsung aja kita ke sampingnya. Art box sampingnya. Ini bisa dilihat. Dia ada pergabungan Jet Garuda yang mode Garudanya sama Icarus yang mode Jet-nya ini. Bisa digabung jadi gini. Terus untuk belakangnya. Nah, ini... Bisa dilihat... Bisa dilihat... Kayak gini. Untuk belakangnya. Ini mode... Apa namanya? Pesawatnya. Si Jet Garuda mode pesawat. Ini yang mode robotnya. Terus ini yang penggabungan. Ini keren banget sih. Asli. Terus... Sudah, gitu. Nah, ini... Bisa kelihatan mode robotnya. Jet Garuda sama Icarus. Dan ini perbandingannya... Si Icarus ini hampir setengahnya Garuda. Gede banget ya si Garuda ini. Nanti langsung kita rakit aja yuk. Dan ini dia Jet Garuda. Wah, ini keren banget sih. Dan... Bisa dibilang... Besar juga sih ini. Lihat. Panjang sayapnya. Lebih dari sejengkal. Dan tingginya pun kurang lebih... Ya... Satu jengkal kurang dikit lah. Untuk tinggi si ininya. Mode... Apa ini mode burungnya. Dan nanti... Kalau di mode robot pasti lebih gede lagi. Nah, langsung aja kita ubah ke mode... Hyper Haken. Pertama kita lipat dulu sayapnya. Lipat setengah begini. Yang satunya juga sama. Gini. Lalu bagian kepalanya kita putar. Seperti ini. Kayak gini. Lalu join yang ada di dalam. Kita cabut. Nah... Terus kita pasang. Di atas ini kan ada... Female-nya. Di bawah juga ada. Mungkin kurang kelihatan disini ada dua female. Kita pasang kayak gini. Nah... Nanti disini kita sambung sama Icarus-nya. Nah, join-nya kita sambungkan seperti ini. Dan ini dia Hyper Haken. Nah, ini dia Hyper Haken. Dan... Wah, saya speechless. Gak bisa ngomong apa-apa. Karena ini keren banget. Dan... Wah, gila sih. Saya udah gak tau harus ngomong apa. Ini pokoknya keren banget. Buat kalian yang mau beli, langsung beli aja. Mumpung masih murah, karena biasanya Super Mini Plak bakal naik terus. Rata-rata 85% Super Mini Plak bakal naik terus. Yaudah, langsung kita ubah Garudanya ke mode robot. Sama kayak tadi, sayapnya kita tutup dulu. Kayak gini. Dan belakangnya juga ikut ditutup. Dilipat ke depan. Kayak gini. Lalu untuk bagian kakinya, kita putar seperti ini. Lalu ditarik. Diputar juga. Yang ini juga sama. Diputar dulu. Terus begini. Dan ini jadi kakinya dia. Nah, untuk belakangnya ini, dia juga sebagai pengunci sebenarnya. Kita lepasin. Terus kita buka. Abis itu kita tarik. Kita tarik. Nah, pas udah gini, kita kunci lagi. Kayak gini. Untuk tangannya kita tutup dulu. Di sini sambung joinnya. Gini, terus kita tutup. Abis itu diputar. Lalu ditarik. Nah, kayak gini. Yang satunya juga sama. Kita tutup. Lalu jaringnya juga ditutup. Habis itu diputar. Terus ditarik. Nah, kayak gini. Terakhir kita putar kepalanya seperti ini. Dan ini dia, jet Garuda. Ini dia, jet Garuda mode robotnya. Wah, sebenarnya gak terlalu sesuai sama ekspektasi saya. Karena dalam mode robotnya saya kurang suka. Karena modelnya begini. Cuman gak apa-apa itu pendapat masing-masing. Tapi ini tetap keren kok. Tetap worth it dengan harganya. Karena dia bahannya tebel dan gede juga gitu. Dan ada yang saya kurang suka sih di sini. Untuk artikulasi tangannya. Dia itu naiknya. Nah, naiknya itu dari join si badannya. Bukan dari tangannya. Jadi kalau misalnya dia mau naik begini, gak bisa. Jadi naiknya begini. Nah, kayak gitu. Dan banyak yang bilang untuk bagian paha dan bagian tangan ini, tangan kiri. Itu gampang buat lepas. Kalau misalnya udah terlalu lama disimpan gitu. Dan solusinya, saya juga masih belum tahu apa solusinya. Nah, kayak gitu. Jet Garudanya. Dan untuk perbandingannya sendiri dengan Jet Icarus kayak gini. Nah, Jet Icarus itu hampir setengahnya si Garuda. Yang berarti si Garuda ini termasuk gede banget. Dan keren ya. Garuda dan Icarus itu bisa digabung dua-duanya. Nah, mau tahu kayak gimana gabungannya? Langsung aja kita gabungkan. Kita lepas dulu bagian kakinya. Dua-duanya. Lalu bagian tangannya juga dilepas. Dua-duanya. Lalu bagian sayapnya juga dilepas. Di sini ada joinnya. Kita buka. Lalu di kepalanya juga kita buka joinnya. Kayak gini. Selanjutnya, kita balik badan Garuda. Dan ini bakal jadi badan penggabungan nanti. Kita buka. Kita lebarkan. Ini pelan-pelan. Karena kalau misalnya terlalu kenceng bisa berisiko patah. Nah, kita buka kayak gini. Selanjutnya untuk tangan. Kita tutup kayak gini. Terus kita buka. Ininya kayak gini. Setelah itu kita masukkan tangan Icarusnya. Kita sambungkan di sini. Lagi tutup. Seperti ini. Tangan satunya lagi juga sama. Kita tutup. Terus ininya atasnya kita buka. Seperti ini. Lalu kita masukkan tangan Icarusnya. Si Swallow. Dan jadi seperti ini. Untuk kakinya. Kita buka dulu penjepitnya. Terus si pahannya kita tutup. Habis itu kita tutup. Kesini. Setelah itu kita sambungkan sama kaki Icarus. Kita sambungkan aja kayak gini. Nah, ini jadi kaki kanan Great Icarus. Untuk kaki kirinya juga sama. Kita buka dulu. Kunci-nya. Setelah itu kita tutup. Kita tutup lagi. Habis itu kita sambungkan. Kesini. Nah, ini jadi kaki kirinya Great Icarus. Untuk badannya. Kita tinggal masukkan aja. Disini ada semacam slide-nya. Kita masukkan kayak gini. Pelan-pelan. Nah, ini jadi badannya Great Icarus. Tinggal kita pasang tangan kanannya. Tangan kirinya. Kaki kanan. Kaki kirinya. Untuk sayapnya kita lepas dulu. Bagian penyambungnya. Terus kita taruh di belakang. Kayak gini. Setelah itu si kepala Garudanya kita naikkan ke atas. Seperti ini. Setelah itu kita sambung. Setelah itu kita buka tangannya. Seperti ini. Lalu turunkan kepalanya. Dan ini dia Great Icarus. Wow, Great Icarus. Ini super duper keren banget. Untuk super minipla. Dan. Aduh, saya speechless. Pokoknya kalian yang mau beli. Langsung beli aja. Gak usah mikir-mikir lagi. Karena ini keren banget. Dan kalian gak akan nyesel. Tapi ada sedikit yang saya kurang suka. Yaitu artikulasi. Untuk di pahanya. Karena ini tuh. Sangat. Apa ya. Sedikit banget lah. Untuk bisa majunya kayak gitu. Dan untuk tingginya ini. Setelah saya ukur. Kurang lebih. Sekitar 26,7 cm. Anggap aja 27 cm. Dan itu lumayan tinggi. Untuk super minipla. Pokoknya langsung beli aja deh. Keren. Sekian review super minipla Jet Garuda. Dan Great Icarus. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dadah. Getay. Getay. Getay.